Oke, kita sudah sampai di sini, kan? Sup, ini seru banget, nih. Alright. Bang, boleh gue ganggu waktu kalian sedikit? Iya, boleh. Di antara kalian dua, siapakah perokok aktif? Semuanya aktif. Abang aktif? Abang juga aktif. Mana kalian paling tua? Abang dari umur berapa ngerokok? 18 tahun. 18 tahun? Kalau dari umur berapa ngerokok, bang? Saya mah dari SMP, bang. Weh, lebih muda dia. Berarti lebih aktif dia, bang. Bang, gue punya keahlian. Keahlian gue ini hipnotis. Gue bisa hipnotis lu. Eh, lu punya, ada gak pernah keinginan gitu pengen berhenti ngerokok gitu? Pernah gak? Ada pengen. Ada? Keinginan pernah berapa kali? Pengen berhenti ngerokok? Susah, bang. Susah, ya? Iya. Memang iya. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa berhenti ngerokok. Kalau kau ini masuk kategori orang biasa-biasa ini. Jadi gini, boleh gak aku hipnotis kau? Maksudnya gimana, bang? Jadi bisa aku hipnotis kau nanti, Rokokmu ini jadi kau rasa rokok rasa teh ayam? Gak enak gitu. Teh ayam? Enggak. Mau gak, bang? Enggak. Eh, tadi kau bilang kau mau berhenti rokok. Iya, cuman. Jadi ketika kau hisap nanti rokokmu itu, jadi rasa teh ayam? Mau gak, bang? Kupi hipnotis, bang? Iya, mau itu. Enggak, enggak, bang. Hah? Enggak, enggak mau itu. Hei. Enggak, enggak. Ayo. Enggak, enggak. Rokok, rokok itu kan mahal. Iya. Kalau bisa kau berhenti rokok, apa gak mantap? Mantap. Eh, Kupi hipnotis kau ya? Enggak. Serius ini? Gratis, gak bayar? Iya, enggak, bang. Hipnotis, rokok, jadi rasa teh ayam. Hei. Mau gak, bang? Enggak, enggak mau. Belum, niat-niat mungkin. Enggak, belum dari hati. Kalau dia niat dari hati lain, bang. Atau kau yuk, aku coba yuk, bang. Enggak, 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 bang. Pernah kena hipnotis gak? Belum. Belum pernah ya? Eh, iya pula ya. Jadi, posisinya, berarti kau posisinya enggak mau berhenti ngerokok berarti, bang. Iya kan? Belum niat dari hati sih, bang. Oh, belum niat dari hati, ya? Iya, kalau. Semua kan dari hati, kalau ada niat dari hati, mah. Oh, iya juga sih. Jangan kita merokok. Iya juga sih, bener sih. Oke deh. Bang, aku kan bikin konten-konten gitu di YouTube, ya. Iya. Kalau misalkan aku masukin YouTube, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, bang. Cerita kita tadi, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Artinya, artinya enggak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh. Kau enggak mau ku hipnotis berhenti ngerokok jadi rokoknya resep teh ayam? Enggak mau ya? Enggak mau, bang. Oke deh. Terus kita dulu, bang, ah. Ah, 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 ah. Sukses banget. Baiklah. Bro, gue bisa gangguak dulu sebentar, enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapakah di antara kalian yang perokok aktif? Ya, semua berokok, bang. Aktif? Iya. Ya, sudah kalah lagi mau aja. Oh, kalah lagi mau aja? Lu perokok aktif? Ya, sudah kalah. Gini, gini, gini. Gue kan punya keahlian nih, bro. Keahlian gue ini, agak sedikit unik, gitu. Lu, udah berapa tahun ngerokok? Baru-baru doang. Baru? Setahun ya? Pernah enggak kepikiran mau berhenti ngerokok gitu? Iya, kepikiran. Ada kepikiran? Nah, ini cocok nih, kebetulan kita ketemu nih. Gue punya keahlian, gue bisa hipnotis lu, bikin rokok lu ini kan, ntar rokok lu itu jadi rasa teh ayam. Selama satu minggu. Jadi ketika lu nanti ngerokok-rokok lu itu, rasanya jadi rasa teh ayam. Serius? Mau enggak, mau enggak lu gue hipnotis, bro? Hanti aja. Hah? Kenapa? Hanti aja loh. Lu enggak pernah dihipnotis? Enggak, mau buah. Eh, gimana bang? Lu, lu ke rokok gak apa? Kalau lagi stres doang. Kalau lagi stres doang ya? Bukan. Enggak ini? Ini enggak, enggak terlalu aktif. Oh, enggak terlalu aktif. Tadi, tadi dia bilang dia aktif ya kan? Enggak, enggak. Aku paling temen nih, kalau kita cari target di taman kayak gini. Taman kayak gini kan orang olahraga ya? Ada aja gitu orang yang setelahnya apa namanya? Ke rokok gitu ya kan? Habis itu dia bikin dia trauma ya kan? Masin kali. Bang, gue bisa ganggu atuh lu sebentar gak bang? Gak nampak. Gini bang, gue kan punya kahlian nih bang ya? Gue bisa hipnotis. Lu udah lama ngerokok bang? Udah lama. Dari umur berapa? Umur berapa, berang? Luar sekolah. Luar sekolah? Enggak, bisa sendiri baru ngerokok. Oh, udah ada 3 tahun ngerokok? Ada 3 tahun. 3 tahun? Ya kenapa kok kahlah berubang? 3 tahun ya? Oh, penjual dia. Udah ada 3 tahun? 5 tahun? Ada. Ada ya? Jadi aku, ada kahlian kubang. Bisa ku hipnotis, rokokmu ini nanti rasanya jadi tai ayam selama 1 minggu. Tai ayam. Serius ini bang? Apa? Serius? Jadi ketika kau isap itu, nanti kayak rasanya kau ngisap tai ayam. Selama 1 minggu. Pih, picok, picok. Wah, si ade malapayu, nanggurai. Si ade malapayu, baru nanggur. Selanjutnya pendagang. Kesian pendagang. Kenapa? Kesian pendagang. Pendagang nokok ya? Iya. Oh gitu? Terkecuali yang bikinnya tuh orang dihipnotis. Baru itu. Mau nggak gue hipnotis lo bang? Supaya, mau nggak lo gue hipnotis? Supaya rokok lo rasanya jadi tai ayam selama 1 minggu. Mau nggak? Serius ini? Gratis? Nggak bayar? Mau nggak? Nggak mau? Oke deh, nggak mau. Yaudah, nggak apa-apa bang. Thank you ya. Kalau nanti aku masukin YouTube, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Supaya kan? Wih, kalau rame-rame gini seru nih. Bro, gue bisa gangguak dulu sebentar nggak? Siapa kira-kira yang bisa gue ganggu waktunya disini? Boleh semuanya juga, boleh. Wih, abang aja ya. Gini bang, abang umur udah berapa? 18. 18 tahun? Mulai ngerokok, umur berapa? 12 tahun. SDG misalnya? Wih, 18, 12. Berarti ada jedanya 6 tahun ya? Iya. Sehari abang berapa batang? Rokok. Dua tahun juga. Sebungkus. Sebungkus. terus abis ya? Pernah nggak ada kepikiran gitu pengen berhenti ngerokok gitu? Nggak sih, enak kan ya. Nggak pernah? Waduh, agak berat nih gue masuknya. Arusnya lo jawab, iya bener banget gue pengen banget berhenti ngerokok gitu. Nggak ngomong lah tuh. Nggak ngomong. Nggak cek tau dulu. Oh gitu ya? Wah. Gue, 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 gue. Soalnya gini, lo pernah dekat gak? Youtube, Youtube, Youtube lebih dari TV katanya. Oh iya. Boom katanya gitu kan. Jadi, ekspresinya itu yang mahal. Tapi kayaknya, kalau kau memang, waduh. Murah. Kayak ini, anak muda film India. Gue kesini deh. Lo, lo, lo gimana bang? Apa? Lo, lo perokok aktif gak? Perokok aktif. Umur sekarang berapa? 17. 17? 17 tahun? Iya. Merokok dari umur? Dari SD. Dari SD? Iya. Hii. Gak. Pernah gak lo kepikiran gitu pengen berhenti ngerokok gitu? Susah bang. Enggak, maksud gue, pernah gak lo kepikiran pengen berhenti ngerokok? Pernah. Pernah ya? Pernah. Tapi gak berhasil ya? Gak berhasil. Lo tau gak bang? Hanya orang-orang luar biasa, yang bisa berhenti ngerokok. Gue liat kok ini, orang-orang biasa ini. Hahaha. Emang bener kan? Iya, bener. Jadi gini, gue punya keahlian gitu kan. Keahlian gue ini agak unik. Gue bisa bikin orang, kayak semacam hipnotis gitu. Iya. Gue bisa hipnotis lu, rokok lu itu nanti jadinya rasanya teh ayam. Iya, bisa. Saya juga. Lu juga bisa juga? Hipnotis? Jadi rasa teh ayam? Hipnotis, gue pake tenaga dalam kan. Iya. Kok bisa juga? Bisa. Wah, gak jadi juga nih. Aduh, gagal maning nih. Hah, kacau. Hah, balik. Youtubernya apa bang? Bang, gue boleh gak ganggu waktunya sebentar? Gue kan lagi mau bikin konten nih di Youtube ya kan? Nah, kebetulan gue tego. Abang ngerokok ya kan? Gue punya keahlian bang. Gue bisa hipnotis perokok, nanti rokoknya jadi rasa teh ayam. Selama satu minggu. Iya, jadi abang ketika ngerokok abang itu rasanya jadi teh ayam. Selama satu minggu. Itu bisa dirubah? Hah? Ya bisa dirubah. Selama satu minggu gak berubah itu. Jadi abang bakalan trauma selama satu minggu ketika ngeliat rokok, abang rokok rasanya teh ayam. Mau gak abang coba? Coklat aja cepat. Eh, kalau coklat emang gak seru. Enggak, sorry. Lu pernah ngerasain teh ayam gak, bang? Enggak. Enggak pernah? Nah, gue bisa bikin hipnotis lu jadi rasa teh ayam. Tapi gak mau. Oh, kalau gak mau gak jadi. Iya, gak jadi. Coklat mah iya. Kalau coklat enggak. Enggak. Kalau coklat itu kan, apa ya, istilahnya gak kontras gitu. Antara gini, rokok itu kan kenikmatan gitu ya. Kenikmat gitu. Teh ayam itu kan sesuatu yang memuakkan gitu kan. Jadi kontras dia. Antara nikmat sama kontras gitu. Loh, kalau rokok jadinya coklat ya makin enak lah. Makin banyak abang ngerokok nanti. Gak marah. Umur berapa umur? 20. 20? Merokok dari umur? 17. Oh, baru 3 tahun. Belum, belum, belum istilahnya. Level kok itu masih level-level 3 gitu. Belum kotor kali paru-parunya. Kau ngerokok juga, bang? Gak marah. Mau gak? Aku hipnotis, bang. Gak marah. Sama dengan dia. Gak marah juga? Iya. Eh, gini-gini. Kan ngerokok udah 3 tahun ya. Ada gak sedikit kepikiran gitu di hati, pengen ah berpikir ngerokok gitu? Enggak. Enggak. Gak marah juga? Enggak. Oh. Gimana tuh? Wah gagal, Liguan ya. Oke deh. Thank you ya. Hadeh. Samp, ya kan? Bro, gue boleh ganggu waktu lu sebentar gak? Gak marah. Gini, gue mau nanya. Lu prokotif gak? Enggak. Enggak? Terus? Ngerokoknya gimana ya? Kalau lagi pengen aja gitu? Oh, kalau lagi habis makan. Oh, ini posisi aja habis makan ya? Iya, tadi. Oh, jadi bukan prokotif bukan? Bukan. Wah, sayang sekali. Gue padahal tadi lagi cari prokotif. Lu sehari bisa habis berapa batang? Tiga. Tiga ya? Wah, menurut lu bukan prokot benar itu ya? Dia kan gak, dia bukan prokotif. Enggak nyampe sebungkus gitu sehari? Enggak lah. Enggak nyampe? Enggak lah. Wah, jadi lu pasti gak nyampe. Bener, dia gak? Dia enggak, ya enggak. Coba gue liat gaya ngerokok lu gimana sih? Gak apa tak? Enggak, keliatan gitu. Orang gaya ngerokok aktif itu keliatan. Coba. Wah, mohon lu bro, mohon lu bro. Pasti lu habis bukus lu sehari, bro. Musih. Enggak ya? Gini bro. Sebenernya gini. Gue kan punya keahlian gitu kan. Gue bisa hipnotis orang. Jadi ketika lu hisap rokok itu, ntar jadinya rasanya rasa tai ayam. Jadi ketika lu hisap gitu, selama seminggu ketika lu ngerokok, rasanya jadi rasa tai ayam. Lu pernah gak ngerasain tai ayam? Belum ya? Mau gak gue hipnotis lu bro? Enggak lah. Jangan lah. Enggak. Lu tau gak hipnotis? Enggak. Nah, jadi gue bisa hipnotis lu supaya rokok lu itu jadi rasanya tai ayam gitu. Iya. Mau gak? Enggak. Kenapa? Jangan lah. Jangan lah. Ini patahnya gak ada. Oh iya. Tadi habis ngempil. Oh gitu ya? Oke deh bro. Sip deh. Thank you bro ya. Siap. Gagal. Gagal. Gagal.